hai 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 Perangkatnya ini yang yang darah di perpindahan jadi diperbaiki mohon maaf mungkin ke semuanya supaya istilahnya kalau udah diperbaiki akan normal kembali mungkin sekarang itu udah mulai hari ini tiga lagi lah tiga lagi ini udah semuanya hampir 90% udah tersambung mungkin 10% nya kita sampai belum ini tapi mungkin hari ini juga Insya Allah akan 100% kita akan perbaikinya atau kita sampai normal kembali ini ini saat ini kondisi ruang server.info yang lagi dicoba diperbaiki diatasi oleh teman-teman teknisi baik dari kurwinfo sendiri maupun dari PDU dan PT Wahana Abadi tadi mudah-mudahan satu tidak terlalu lama ya kita satu hari ini bisa selesai walaupun secara umum sudah hampir 90% lah bisa teratasi ini yang beberapa waktu yang lalu tidak boleh sembarang orang masuk itu benar bagus lah untuk menjaga keamanan tapi kalau pihak-pihak tertentu tentunya dipercaya oleh pimpinan sehingga bisa terjaga dengan baik ya sayangnya kemarin terjadi tadi yang saya jelaskan ada sedikit miss menyebabkan cara pengambilan kembali dan cara melepasnya itu tidak dengan rapi dengan server pemalangkap.go.id don itu ada permasalahan apa pak oke terima kasih mas Joko kondisi yang terjadi saat ini adalah demikian saya dilantik oleh beliau bapak bukati tanggal 29 Desember 2021 kemudian saya pertama hari pertama berdinas pada tanggal itu juga tanggal 29 saya melihat dilapori oleh bawaan bahwa per tanggal 28 malam pejabat yang lama yang semula kerjasama pengelolaan bandwidth ini dengan diskon info pemalang dengan pihak interlink itu diputus oleh pejabat yang lama kontraknya nah efek yang terjadi mungkin dari pihak interlinknya merasa kurang puas dan lain sebagainya kemudian mereka secara secara apa kondisi itu membuat surat kepada saya untuk menarik semua alat-alat dia yang sudah ditanam di pemalang selama satu tahun ini sudah diambil oleh mereka yang kita sayangkan adalah proses pengambilan itu menurut teman-teman di lapangan ada beberapa alat yang diambil tanpa ditata dengan baik ya jadi mohon maaf lah jadi serba tidak beraturan yang ini yang sangat mengganggu yang lebih ironis lagi ada oknum saya belum tahu yang masih akan kita telusuri yang kemudian merombak password ya di server kita itu dan beberapa hal yang otomatis membuat gangguan terjadi di mana-mana ini ini oknum yang membuat yang merusak merombak merombak password itu sehingga beberapa hari terakhir otomatis mengganggu baik di siaran LPPLY maupun aplikasi-aplikasi yang lain Alhamdulillah dengan kerja keras teman-teman di call info kemudian dibantu oleh tenaga-tenaga IT dari PDAU sekian hari kami telusuri satu persatu baik diruntut sesuai dengan ketentuan bertahap bisa teratasi bisa bertahap bisa teratasi walaupun sampai hari ini di beberapa aplikasi dan satu dua kantor masih belum normal banget nah ini disebabkan apa karena itu tadi yang kita sayangkan proses dari awal ketika penandatangan kontrak pertama perpanjangan kemudian di stop diputus oleh pejabat yang lama kami tidak dilapori secara terperinci setelah saya masuk pada tanggal 29 saya harus mencari data itu mencari bagaimana solusi itu dengan teman-teman yang ada pertahap kami dan Dani itu mas sehingga kondisinya begitu dan sebenarnya itu tidak terlalu bermasalah yang fatal adalah ada oknum tertentu yang sekali lagi-lagi kita cari adalah merubah password yang selama ini pegang oknum yang berpengaruh di servernya kita itu yang merubah password password nah ini kan tidak gampang untuk mencari password sehingga harus di restart ulang lagi di restart ulang dengan kondisi yang demikian banyak sehingga teman-teman butuh waktu, butuh konsentrasi, butuh tenaga dan kemudian dengan alat-alat yang diambil di sepihak secara mendadak oleh pihak interlink saya tidak tahu kontraknya waktu itu bunyinya seperti apa apabila berakhir tanggal 31 Desember apakah ada masa tenggang dan lain-lain kami tidak pernah diberitahu ditunjukkan kontraknya seperti apa karena kami menerima surat dari pihak interlink bahwa mereka karena diputus kontrak mereka harus mengambil kembali alat-alatnya ya saya persilahkan didampingi enggak Pak? didampingi oleh tim teknis saya ada yang didampingi ada yang mungkin tidak sehingga tadi pengambilannya agak ini ya agak kasar sehingga agak rusak mungkin kemudian dengan adanya orang di luar PNS tadi yang disebutkan mengganti password itu boleh dikatakan sebuah sabotase Pak? menurut saya demikian menurut saya demikian dan saya lagi pertimbangkan untuk akan saya proses hukum saya laporkan ke pihak berwajib untuk biar ditelusuri ya apakah ada unsur kesengajaan atau memang karena memang ketidaksengajaan dan sekaligus jadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain terutama di yang bertanggung jawab di server ke depan kita harus berhati-hati ini data negara data pemerintahan di instansi pemerintahan yang harus kita jaga dengan baik insya Allah saya akan lagi pertimbangkan untuk untuk mengambil tindakan selanjutnya kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh kominfo sekarang agar cepat ini bisa online kembali bagaimana? kita seperti yang saya sampaikan sejak tanggal 29 kami dengan teman-teman sudah maksimal dibantu oleh tindakan IT dari PDU Alhamdulillah tinggal 1-2 instansi yang belum konek dengan normal tapi secara umum semuanya sudah sudah teratasi jadi pertahap insya Allah 1-2 hari ini sudah clear semua yang sekarang bisa dibuka enggak Pak? sudah bisa dibuka sudah dibuka terus terhadap apa namanya ke depan ini tentunya terhadap teman-teman media ketika mau update dari Bita Info.com karena tidak semuanya itu tidak semuanya bisa mengikuti kegiatan bagaimana caranya Pak? oke, Pak Joko ini sesuatu yang menarik dan satu tantangan bagi saya saya sudah mempelajari kondisi yang ada sedikit banyak masukan dari teman-teman pers kemudian masukan dari teman-teman di sini maka nanti salah satu pejabat saya akan saya minta untuk dimasukkan ke dalam bagian dari komunitas wartawan itu walaupun mungkin lewat grup WA atau grup yang lain sehingga kita akan saling share kegiatan-kegiatan beliau pimpinan, kemudian pemerintah daerah Pemalang sehingga nanti kegiatan-kegiatan baik yang positif masyarakat tahu kemudian kegiatan-kegiatan yang mungkin ada perlu masukan ada koreksi masyarakat yang bisa tahu untuk kita gunai bersama itu sedang saya tata itu dengan kabit saya yang baru sehingga kemitraan antara saya khususnya PON Info secara umum pemerintah daerah Kabupaten Pemalang bersama Kabupaten dengan teman-teman wartawan saya ingin membangun yang harmonis yang sulit sama-sama membawa nama baik Pemalang biar lebih lebih dikenal lagi lebih nyaman lagi bagi semuanya oh ya kembali ke masalah server itu kerjasamanya yang berarti sekarang server yang mengelola itu dari ini antara PDAU dengan PT saya lupa mas ya PT nya ada ya ya saat ini berarti untuk pengelolaan server bandwidth di Pemda Pemalang menjadi penanggung jawab PDAU yang dikerjasamakan operasi dengan PT Dinar Wahana Gemilang itu jadi sekarang servernya sama mereka gitu ya tapi infokon tetap ada di tetap bagian dari itu sebagai Dinas yang mengawasi dan mengarahkan kedua perusahaan itu terus ininya pak ruang server bisa dilihat pak bisa oke kita kesana pak ya mungkin ruang server diperbaiki mohon maaf mungkin ke semuanya supaya istilahnya kalau udah diperbaiki insya Allah akan normal kembali yang sudah kira-kira berapa waktu berapa lama pak? mungkin sekarang itu udah mulai ini 3 lagi lah 3 lagi ini udah semuanya hampir 90% udah tersambung mungkin 10% nya kita sampai belum ini tapi mungkin hari ini juga Insya Allah akan 100% kita akan perbaikinya atau kita sampai normal kembali ini saat ini kondisi ruang server PONINFO yang lagi di coba diperbaiki diaktasi oleh teman-teman teknisi baik dari PONINFO sendiri maupun dari PBU dari PT Wahana abadi tadi oke mudah-mudahan 1 1 tidak terlalu lama ya tapi kita satu hari ini bisa selesai walaupun secara umum sudah hampir 90% lah sudah bisa teratasi ini yang beberapa waktu yang lalu tidak boleh sembarang orang masuk itu benar bagus lah untuk menjaga keamanan tapi kalau pihak-pihak tertentu tentunya yang dipercaya oleh pimpinan sehingga bisa terjaga dengan baik ya sayangnya kemarin terjadi tadi yang saya jelaskan ada sedikit miss menyebabkan cara pengambilan kembali dan cara melepasnya itu tidak dengan rapi tidak dengan rapi asal serabot selamat menikmati